maka sama seperti dubab apa itu dubab? dubab itu artinya lalat dubab itu berasal dari kata yang artinya diusir kembali yaitu lalat maka dikatakan paling bodohnya makhluk itu lalat kenapa dikatakan begitu? karena paling bodohnya makhluk ketika kita memberikan jebakan di bawah berupa lem sudah tahu teman-teman yang sudah pada mati semuanya tetap dia hingga pelalat tersebut dikatakan paling bodohnya makhluk nah manusia begitu kalau dia itu sudah tahu maksiat menjurumuskan dia ke neraka dan dia masih tetap melakukan maksiat tersebut dikatakan lebih bodoh daripada dubab lebih bodoh daripada lalat dikatakan lalat kelak nanti di neraka semuanya disini disebutkan bukan untuk menyiksa lalat tersebut tapi untuk menyiksa ahli neraka selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati